Tim Direkturat Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat berhasil mengamankan MA beserta suaminya di kediamannya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Peraya, Lombok Tengah. Saat ditangkap tersangka MA yang juga anak mantan pejabat daerah ini sempat melakukan perlawanan. Namun berkat kesinggapan aparat, perlawanan tersangka berhasil dilumpuhkan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya 5 poket sabu seberat 2,5 gram, alat hisap, timbangan serta uang senilai 47 juta rupiah lebih yang diduga hasil transaksi narkoba. Ada 3 yang kita tangkap pada saat itu yang ada di rumah itu yaitu atas nama LS yaitu 45 tahun swasta, kemudian BWSW 46 tahun yaitu swasta juga. Kemudian ada satu masyarakat yang baru masuk yang bersangkutan belum bisa terkait dengan kasus ini. Tersangka terancam 20 tahun penjara dengan dugaan melanggar pasal 114 ayat 1 atau pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.